Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk pagi ini lagi kita bersama-sama akan memasuki pertemuan yang keempat di dalam pembahasan daripada harta karun dalam bejana rapu, khususnya terkait dengan harta karun ketiga yang Allah itu karuniakan di dalam diri daripada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita memasuki akan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Bapak di dalam kerajaan sorga kami datang kepada Tuhan, kami menaikan syukur untuk anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang menopang segala keadaan kami, di dalam keadaan yang suka maupun di dalam keadaan yang duka, Tuhan hadir dan menopang kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur karena firman itu merefresh kehidupan kami, firman itu menguatkan jiwa kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kami berdoa ketika kami merenungkan firman hari ini, Rauh Kudus kembali bekerja di dalam kehidupan kami, menguatkan jiwa kami yang mungkin lemah saat ini, dan memampukan kami untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah, mempermuliakan nama Tuhan di dalam keseluruhan hidup kami. Terima kasih Bapak di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, yang di mana Jonathan Edwards membahasnya terkait dengan sukacita. Sukacita sebagai harta karun ketiga yang Allah karuniakan di dalam jiwa orang-orang percaya, yang sesungguhnya adalah becana-becana yang rapuh. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hari ini kita akan fokus di dalam kata sukacita. Sukacita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah arti daripada sukacita sejati yang dimaksudkan di dalam surat Galatia ini? Mari kita lihat, Jonathan Edwards mengatakan demikian. Sukacita sejati itu tidak identik dengan tiga hal. Pertama, adalah puji-pujian yang dinyanyikan dengan keras. Orang berpikir kalau kita itu bersukacita jika kita itu menyanyi dengan suara yang keras. Tetapi Edwards mengatakan bahwa bukan. Itu bukan sukacita sejati yang identik dengan puji-pujian yang dinyanyikan dengan keras. Atau yang kedua, seruan yang penuh dengan kegembiraan. Seruan yang penuh dengan kegembiraan. Kadang-kadang kita di dalam ibadah tertentu, Jonathan Edwards membicarakan hal ini di dalam konteks kebangunan rohani yang besar yang terjadi di zamannya, dimana orang berusaha menunjukkan luapan emosi mereka, menunjukkan luapan kegembiraan mereka dengan berseru, berseru, berbicara dengan begitu keras. Lalu kemudian yang ketiga, Edwards mengatakan bahwa sukacita yang sejati tidak juga identik dengan pameran sorak-sorak yang ekspresif. Seperti orang yang baru memenangkan lotre. Saudara, ini adalah salah satu yang seringkali menjadi ciri khas daripada kebangunan-kebangunan rohani yang palsu, dimana mereka berusaha untuk membangkitkan emosi sedemikian sehingga begitu ekspresif. Begitu ekspresif sehingga mereka bersorak-sorai, mereka memegahkan, seolah-olah memuliakan nama Tuhan, tetapi sesungguhnya, sesungguhnya tidak mengandung iman yang sejati. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Jonathan Edwards mengatakan bahwa sukacita yang sejati tidak identik dengan tiga hal ini. Tetapi sukacita yang sejati di dalam teks Galatia, itu berbicara mengenai penglihatan akan keindahan dan kesukaan di dalam segala-segala natur ala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa itu joy? Apa itu kesukaan yang sejati? Kesukaan yang sejati adalah penglihatan akan keindahan dan kesukaan dari segala natur ilahi, Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita tidak pernah dipisahkan daripada natur ala itu sendiri, daripada natur ala itu sendiri. Di dalam konsep kasih, minggu yang lalu yang kita itu sudah renungkan, disitu jelas sekali Jonathan Edwards mengatakan bahwa sukacita sejati kita berasal dari ala dan berasal dari kasih kekal ala. Joy and love adalah dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kasih kekal ala mengalirkan joy di dalam diri daripada setiap orang yang percaya kepadanya. Kenapa saudara? Karena sekali lagi kita ingat kepada kasih ala kita, kasih tritunggal saudara, relasi intratrinitarian, dimana ala Bapak bersuka di dalam anaknya. Anak ala bersuka di dalam Bapak. Dan roh kudus mengekspresikan kasih di antara Bapak dan anak. Jadi kalau saudara memperhatikan akan kalimat-kalimat Edwards ini, itu menunjukkan bahwa kesukaan orang percaya lahir atau berasal dari ala itu sendiri dan berasal dari kasih kekal ala yang sudah ditanamkan di dalam jiwa daripada setiap umat pilihan ala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan Jonathan Edwards mengatakan bahwa alam semesta ini, segala apa yang ada di dalam alam ini, semua yang baik yang diciptakan ala di dalam alam semesta ini adalah keluar, keluar daripada kesukaan ala. Keluar daripada kesukaan alat yang ada di dalam relasi intratrinitarian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu berarti, Jonathan Edwards mengatakan begini, apa yang saudara dan saya alami sekarang, cita rasa daripada relasi kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, keindahan alam, dan segala apa yang merupakan kepuasan yang ala berikan di dalam jiwa kita, entah itu dalam pekerjaan kita, atau di dalam hal-hal yang lain, semua yang baik adalah bayangan, bayangan daripada kasih kekal ala, bayangan daripada kesukaan sejati itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini semua menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa semua kenikmatan duniawi yang ala karuniakan kepada kita, semua hal yang baik yang ada dalam ciptaan ala, karena berasal dari ala yang baik, adalah menunjukkan kesukaan sejati. Kenapa saudara? Karena seluruh alam semesta, tanpa kecuali keluar, keluar daripada kasih kekal ala, daripada kesukaan ala terhitunggal. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sukacita sejati yang lepas daripada ala dan kasih kekalnya. Sekali lagi sukacita yang sejati tidak berasal dari diri manusia, tetapi berasal dari ala sendiri. Yang kedua, Jonathan Edwards mengatakan bahwa sukacita yang sejati, yang melihat kepada keindahan dan kesukaan natur ala terhitunggal saudara, itu adalah dipuaskan, dipuaskan di dalam ala saja, di dalam ala saja, di dalam kegemilangan dari keindahan dan kasihnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat indah saudara, sangat indah yang diungkapkan oleh Jonathan Edwards. Sukacita, kesukaan daripada manusia dipuaskan di dalam ala, dan di dalam kegemilangan daripada keindahan dan kasihnya. Kalau begitu saudara, tidak ada kepuasan yang lain, yang dapat kita nikmati di luar daripada ala, yang menyukakan jiwa kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang ada di dalam Yesus Kristus, yang telah percaya kepada Kristus, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mencari ala. Mereka selalu menjadikan ala sebagai pusat kepuasan jiwa mereka. Bukan kepada perkara-perkara lahiria, bukan kepada kebaikan-kebaikan yang bisa saja menjadi rapu, dimakan ngengat, atau di dalam keuangan-keuangan mereka, yang kemudian itu juga bisa hilang, bisa lenyap, saudara. Tetapi hanya bisa dipuaskan kepada siapa? Kepada ala. Kalau saudara sekali lagi mengingat, contoh yang saya pernah angkat, orang yang merasa dipuaskan dengan relasi suami-istri, jika terjadi adanya hal-hal skandal di dalam urusan relasi suami-istri, saat itu sukacita mereka menjadi hilang. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika orang percaya itu memiliki sukacita yang dipuaskan di dalam ala, apakah itu terjadi skandal di dalam rumah tangga mereka atau tidak, kepuasan mereka hanya ditemukan di dalam ala itu semata. Sukacita sejati juga adalah bertujuan untuk menikmati dan memuliakan ala semata. Jadi sukacita sejati tidak menikmati dirinya. Tidak menikmati dirinya dan tidak memuliakan dirinya. Tetapi sukacita yang sejati adalah bertujuan untuk menikmati dan memuliakan ala semata. Mari kita lihat contoh, bagaimana Edvers menjelaskan tiga macam atau urayan mengenai kasih atau kesukaan yang dimana kita melihat keindahan dan juga kesukaan daripada ala tritunggal ini, saudara. Tiga hal ini di dalam diri daripada Maria. Saya baca bagi kita semua di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-47. Lukas 1 ayat 46 sampai 47 magnifikat daripada Maria, nyanyian pujian daripada Maria. Di situ dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena ala juru selamatku. Kata bergembira itu adalah dalam bahasa Yunanian berarti sukacita. Sukacita yang disebabkan oleh ala. Sukacita karena ala. Di situ sangat jelas, hatiku bergembira karena ala juru selamatku. Saudara perhatikan kalimat daripada Maria, Maria itu diucapkan bukan di tengah-tengah keadaan yang keadaan yang saat itu tidak memiliki penderitaan, saudara. Ada penderitaan di mana dia menanggung konsekuensi kehamilan yang terjadi di luar daripada pernikahan oleh pekerjaan roh kudus semata. Oleh pekerjaan roh kudus semata. Ini adalah suatu penderitaan yang merupakan akibat daripada konsekuensi yang harus dia pikul. Yang harus dia pikul karena apa? Melakukan kendak ala karena taat kepada kendak ala. Tetapi di dalam keadaan demikian Maria mengatakan bahwa aku bergembira. Aku bersukacita. Kenapa? Karena ala. Dan kenikmatan atau kepuasan daripada sukacita Maria bukan diletakkan kepada segala apa yang dimilikinya karena Maria adalah orang miskin. Maria adalah orang miskin. Bukan juga diletakkan kepada penerimaan daripada keluarga atas kehamilannya. Tidak. Tetapi saudara dia meletakkan sukacitanya kepada ala. Menikmati ala dan menikmati karyanya. Itu sebabnya dikatakan bahwa hatiku bergembira karena ala juru selamatku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus joy seperti ini adalah joy yang memandang, melihat kepada keindahan dan kepada kesukaan daripada natur ala tertunggal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus joy ini tidak mungkin dimiliki oleh orang yang tidak pernah dilahirbarukan oleh ala. joy ini hanya dimiliki oleh mereka yang telah dilahirkan oleh ala yang memiliki kasih kekal ala di dalamnya yang menikmati kepuasan, kesukaannya hanya di dalam ala dan tujuan hidupnya hanya untuk menikmati dan memilihkan ala. Seperti Maria. Seperti Maria, saudara. Bergembira, bersuka cita bukan karena tidak ada penderitaan. Ada penderitaan. Tetapi kesukaannya tidak hilang, tidak lenyap karena penderitaan tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus inilah artinya suka cita sejati. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kalau saudara bertanya bagaimana orang yang menderita saat ini secara ekonomi bagaimana orang yang menderita saat ini karena sakit corona bagaimana orang yang menderita saat ini karena berbagai macam pergumulan hidup bagaimana mereka yang menderita ini bisa memiliki kesukaan yang sejati. Saudara tidak ada yang lain. Ketika mereka melihat kepada Allah. Ketika mereka memiliki keindahan dan kesukaan daripada natur ilahi. Pada saat itulah mereka memiliki suka cita. Pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana kita ini memiliki suka cita yang sejati? Caranya bagaimana? Edward menjawab demikian. Ini adalah harta karun pertama yang saudara dan saya itu pelajari. Jadi tiga harta karun ini berkesinambungan memiliki korelasi yang tidak dapat dipisahkan. Edward mengatakan bahwa saya atau saudara memiliki suka cita yang sejati hanya melalui kelahiran baru. New birth atau newborn. Hanya melalui kelahiran baru. Kelahiran baru membawa umat Allah itu memasuki gunung kesukaan sorgawi daripada kasih intratrinitarian. Ini adalah kalimat daripada Jonathan Edwards. Kelahiran baru membawa engkau dan saya memasuki gunung kesukaan sorgawi kasih intratrinitarian. 1 Yohanes 4 ayat 16. Dengan demikian saudara, melalui kelahiran baru, suka cita sejati diperoleh di dalam relasi dengan alat ritunggal. Jadi bagaimana saudara dan saya memiliki relasi dengan alat ritunggal? Saudara mau tidak mau harus dilahirkan kembali. Tetapi sekali lagi ini bukan daya upaya daripada manusia. Ini adalah anugrah ala semata. Anugrah ala semata melalui pekerjaan roh kudus. Dan melalui kelahiran kembali, kedaulatan ala melalui roh kudus membuka mata orang berdosa. Sehingga mereka dapat melihat ala. Khususnya melihat keindahan Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidak mungkin dilihat. Hal ini tidak mungkin dimiliki oleh mereka yang sekalipun mengklaim diri orang Kristen. Tetapi tidak pernah mengalami kelahiran kembali. Orang yang mengalami kelahiran kembali, diberikan mata iman untuk memandang pertama kali kepada ala di dalam Yesus Kristus. Saudara ingat Saulus ketika dia pertama kali bertobat? Ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, waktu dia akan memasuki pintu gerbang daripada damship? Allah membuat dia melihat terang ala yang melampaui daripada terang matahari di siang bolong. Dan matanya itu menjadi buta. Selama tiga hari dia tidak bisa melihat. Dan sampai Ananias diutus oleh ala dan mendoakan dia, baru kemudian selaput itu gugur daripada matanya. Selaput itu gugur artinya apa? Kebutaan rohaninya itu gugur. Kebutaan rohaninya itu dibuang oleh ala sehingga penglihatan daripada Saulus yang tidak dapat melihat keindahan daripada Kristus. Hari itu, hari itu dia dengan kuasa roh kudus, dipenuhi oleh roh kudus dapat melihat kepada keindahan Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, roh kudus sajalah yang dapat membuka, mencerahkan mata iman saudara. Tanpa pekerjaan roh kudus, selaput itu akan tetap menutup mata saudara. Sekalipun saudara adalah orang Kristen, tetapi saudara tidak akan pernah melihat keindahan ala di dalam Yesus Kristus. Mengenal Kristus berarti melihat seluruh kehidupan di dalam suatu jalan yang baru dengan kacamata yang baru. Ini artinya melihat ala, melihat keindahan Kristus. Saudara melihat di dalam konsep daripada Alkitab, tidak saja melihat biasa saudara. Saya lihat terus lewat begitu saja. Tetapi kata melihat di dalam Alkitab, itu mengandung pengenalan, mengandung pengertian, mengandung pertimbangan-pertimbangan saudara. Sehingga ketika orang melihat, maka terjadi pengenalan tertentu. Pengenalan tertentu di dalam dirinya. Nah ini yang dimaksudkan dengan melihat ala. Yaitu mengenal Kristus itu sendiri, yaitu dengan cara apa? Kita, kita, seluruh hidup kita memasuki suatu jalan yang baru dengan kacamata yang baru. Saya mau coba jelaskan hal ini dengan konsepnya John Calvin. John Calvin memakai istilah ini. Kacamata yang baru, itu adalah firman Allah. Kalau saya adalah orang yang matanya minus, saya punya jarak pandang tertentu yang tidak bisa saya lihat. Maka, saya hanya menafsirkan sesuatu berdasarkan jarak pandang saya. Tetapi saudara, ketika saya memakai kacamata, sesuatu yang kabur, sesuatu yang tidak terlihat jelas, kemudian menjadi jelas. Menjadi jelas. Ketika engkau mengenal Kristus, melihat ala, berarti mengenal Kristus itu sendiri, dengan cara saudara di dalam hidupmu, seluruh hidupmu, saudara tempu dengan suatu jalan yang baru, dengan kacamata yang baru. Melihat seluruh kehidupan di dalam suatu jalan yang baru, dengan kacamata yang baru. Saudara, hal ini adalah sesuatu yang sukar untuk dilakukan oleh manusia natural. Karena kita cenderung memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri, cara berpikir sendiri, maka kita akan mengambil keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang tersendiri, berdasarkan keinginan kita. Tetapi jika engkau melihat Kristus, engkau mengenal Kristus, maka seluruh kehidupan kita dikuasai oleh jalan yang baru, dengan kacamata yang baru. Pertanyaannya adalah, kacamata yang baru itu apa? Jalan yang baru itu apa, saudara? Edwards menjelaskan bahwa, mengenal Kristus berarti menempuh suatu jalan yang baru dengan kacamata yang baru, di mana Kristus adalah pusat dan pemberi makna baru bagi semua prioritas kehidupan kita tanpa kecuali. Jadi seluruh kehidupan kita, seluruh hidup kita itu Kristus yang memberi makna. Bukan kita yang memberikan makna, tetapi Kristus yang memberikan makna kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu yang sangat indah di dalam diri daripada orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka memandang segala sesuatu dengan kacamata yang baru, yaitu dengan siapa? Dengan Kristus. Dengan Kristus, saudara, memandang segala sesuatu dengan benar. Dengan Kristus, saudara, memandang sesuatu dengan makna yang baru, dengan cara pikir yang baru, dengan motivasi yang baru, yaitu berdasarkan firman Allah. Saudara memandang dengan kacamata baru, dengan jalan baru adalah memaknai seluruh kehidupan saudara dengan Kristus. Dan caranya adalah saudara memakai firman Allah. Firman Allah. Bagaimana mungkin saudara dan saya dapat memaknai hidup saudara di dalam Kristus tanpa firman Allah? Karena kita mengenal Allah, mengenal Kristus melalui firmannya, maka hal ini tidak bisa dipisahkan. Saudara kenal Kristus, Kristus sebagai pusat dan pemberi makna baru, tidak dapat lepas daripada pengenalan kepada firman Allah. Dengan demikian, saudara, di dalam kelahiran kembali, Allah membuka mata iman kita untuk memandang kehindahan Kristus, sehingga kita kenal dia, dan melalui pengenalan itu seluruh hidup kita dibawa ke dalam suatu jalan yang baru dengan kacamata yang baru. Dan kacamata yang baru itu adalah siapa? Kristus. Sebagai pusat dan pemberi makna bagi seluruh kehidupan kita. Dan karena itu, tidak dapat dilepaskan daripada firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sumber ini saudara, membuat engkau dan saya tidak henti-hentinya mengucap syukur, mengucap syukur, berbahagia, dan menikmati kesukaan di dalam Kristus. Kenapa saudara? Karena mata saudara hanya memandang kepada Kristus. Kita ingat Paulus. Paulus mengatakan apa saudara? Paulus mengatakan bahwa yang kuingini adalah hanya mengenal Kristus yang disalibkan itu. Yang kuingini adalah hanya mengenal Kristus yang telah disalibkan itu. Kenapa saudara? Karena dengan pengenalan itu saudara, seluruh hidup daripada Rasul Paulus saudara, itu dikontrol, dipusatkan oleh Kristus dan mendapat makna di dalam Kristus. Kalau saudara tidak mendapatkan makna di dalam Kristus, saudara akan kolaps ketika saudara berhadapan dengan penderitaan. Saudara akan kolaps secara rohani ketika saudara berada di dalam keadaan tertindih, tertindas oleh apapun bentuk pergumulan yang saudara alami. Kenapa? Karena mata saudara tertutupi oleh pergumulan hidup saudara dan saudara tidak dapat memandang lebih jauh daripada itu, yaitu kepada keindahan Kristus. Saudara perhatikan Yesus Kristus, dia adalah contoh terbaik, contoh terbaik terhadap pengenalan dia kepada Allah Bapak dan bagaimana seluruh hidupnya itu diarahkan dengan jalan yang baru, dengan kacamata yang baru, yaitu visi kepada Allah Bapak itu sendiri. Hidup daripada Kristus sejak dia lahir di muka bumi ini sampai dia mati di atas kayu salib, visinya tidak ada yang lain kecuali Allah Bapak. Seluruh makna hidupnya itu dilekatkan kepada kehendak Allah Bapak. Seluruh jalan hidupnya itu tidak pernah sedikitpun dia ambil sebagai tempat untuk meninggikan diri dia. Tidak. Dia menempatkan itu sebagai pusat-pusat daripada seluruh hidupnya adalah kepada Allah Bapak itu sendiri. Sehingga saudara perhatikan di dalam seluruh keseluruhan daripada pelayanan Yesus Kristus, Yesus berkata bahwa aku tidak melakukan pekerjaannya, aku tidak lihat daripada Bapak. Artinya semua yang dia kerjakan, dia ambil, dia lihat daripada Bapak. Apa yang dia katakan itu berasal daripada Bapak. Dengan demikian Yesus menghubungkan bahwa seluruh penglihatan dia, seluruh visi hidup dia, seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di muka bumi ini adalah tertuju kepada Allah Bapak. Sehingga di dalam masa-masa paling kritis di dalam hidupnya, pergumulan pencobaan yang datang paling berat di dalam kehidupan seorang Kristus di atas kayu salib. Sebelumnya di Taman Getsemane, dia tidak sedikitpun meninggalkan imannya. Tidak sedikitpun kesukaan itu hilang dalam jiwa daripada Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena dia menempatkan visinya kepada Allah itu sendiri. Visinya kepada kehendak Allah. Sehingga seluruh hidup dia dimaknai hanya di dalam kehendak Allah Bapak. Ini yang menjadi sekali lagi arti daripada sukat cita sejati yang Allah karuniakan di dalam hidup kita melalui kelahiran kembali. Lalu apa sekarang saudara karakteristik daripada sukat cita sejati? Jika sukat cita sejati itu kita miliki melalui kelahiran kembali oleh pekerjaan roh kudus semata berdasarkan anugerah alam. Sekarang apa karakteristik daripada sukat cita sejati? Karakteristik yang Jonathan Edwards itu berikan ada empat karakteristik daripada sukat cita yang sejati. Mari kita mulai melihat satu demi satu karakteristik dari sukat cita sejati. Pertama, Jonathan Edwards berbicara mengenai joy and desire. Berbicara mengenai sukat cita dan keinginan atau hasrat hati. Saudara ini mengacu kepada Masmur 63 ayat 2. Mari kita baca di dalam Masmur 63 ayat yang kedua. Disitu dikatakan ya Allah, engkau lah Allah ku. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara ini adalah kalimat kuitis yang disampaikan oleh Raja Daud. Untuk menggambarkan jiwa dia, jiwa dia yang memiliki keinginan yang kudus, hasrat hati yang kudus, desires yang kudus. Holy desires, saudara. Jonathan Edwards mengatakan demikian. Karakteristik daripada sukat cita yang sejati itu tidak pernah dilepaskan oleh keinginan yang kudus. Maka sukat cita yang kudus dan keinginan yang kudus adalah saling terkait dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling terkait dan menguatkan satu dengan lainnya. Kenapa, saudara? Karena sebagaimana sukat cita yang kudus itu berasal dari Allah. Demikian juga keinginan yang kudus adalah berasal dari Allah semata. Keinginan yang kudus lahir daripada pekerjaan Allah di dalam jiwa orang yang percaya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keinginan yang kudus itu sekali lagi berpusat kepada Allah semata dan bersuka di dalam dia saja. Keinginan yang kudus itu juga selalu mencari Allah dan dipuaskan oleh Allah semata. Dan keinginan yang kudus juga menghasilkan sukat cita yang kudus. No desire, no joy. Saudara kenapa saya baca Masmur 63 ayat 2? Karena Jonathan Edwards mengungkapkan bahwa sukat cita yang kudus itu adalah sesuatu yang lahir juga atau dihasilkan oleh keinginan yang kudus. Bahkan keinginan yang kudus itu sendiri adalah sukat cita. Saya ulangi. Suka cita yang sejati, sukat cita yang kudus dihasilkan oleh keinginan yang kudus. Tetapi keinginan yang kudus itu sendiri adalah sukat cita itu sendiri. Saudara, apa yang paling membahagiakan dalam hidup saudara? Saudara, yang paling membahagiakan dalam hidup saudara adalah saudara menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang paling bersuka cita dalam hidup kita? Yang paling membuat kita suka cita adalah saudara menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Saudara ini yang dimaksudkan oleh Masmur 63 ayat 2. Dia begitu menginginkan Allah, mencari Allah, dipuaskan oleh Allah semata. Dan digambarkan bahwa jiwaku haus. Haus akan Allah. Ini yang disebut dengan keinginan yang kudus. Keinginan yang kudus bukan haus akan harta benda dunia. Keinginan kudus bukan haus akan kasih sayang dunia. Keinginan yang kudus bukan haus akan kasih sayang daripada keluarga. Karena semuanya itu akan berakhir. Tetapi saudara, keinginan yang kudus adalah mencari dan menginginkan Allah saja. Jiwaku haus kepada Allah. Tubuhku rindu kepada Allah seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kalau saudara memperhatikan tanah yang tandus dan tiada berair. Kami orang kupang saudara paling familiar dengan kalimat ini. Kenapa? Karena tanah kami itu terdiri dari banyak batu karang. Kalau saudara pergi ke sana itu seperti melihat padang sabana. Karena apa? Pohon itu cuma sedikit saudara. Yang ada batu karang paling banyak. Setiap tanah yang ada itu tandus saudara. Pecah-pecah. Tidak sedikit lahan di kota kupang yang itu kondisinya itu tidak subur. Banyak yang tidak subur saudara. Tanam benih saudara belum tentu tumbuh. Kalaupun tumbuh sebentar lagi mati. Karena curah hujan juga sangat kurang. Tetapi saudara di tengah-tengah keadaan ini kita bisa mengerti kalimat daripada masmur. Masmur menunjukkan bahwa jiwa dia yang haus akan Allah itu seperti tanah yang tandus itu saudara. Menginginkan kapan hujan itu akan turun. Menginginkan kapan berkat Allah itu akan turun. Berkat Allah yang bukan bersifat jasmani saja. Tetapi yang terutama adalah berkat kasih karunia Allah. Hujan berkat itu turun. Membasahi tanah itu. Menggemburkan tanah itu. Dan menghasilkan jiwa-jiwa yang berpusat. Dan kemudian mendapatkan kepuasan hanya di dalam diri Allah saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang sangat indah. Yang diberikan oleh pemasmur bagi kita. Dan sekali lagi joy tidak dapat dilepaskan daripada keinginan yang kudus. Desires yang kudus. Tetapi saudara. Kita menemukan bahwa ada paradoks antara sukacita yang kudus dan keinginan yang kudus. Jonathan Edwards itu mencoba menjelaskan bagaimana sukacita yang kudus dan keinginan yang kudus itu bersifat paradoks. Saya pakai istilah already and not yet. Saya coba analisa juga dalam pemikiran C.S. Lewis yang sebenarnya memiliki pemikiran yang sama dengan Jonathan Edwards. Already. Apa itu already saudara? Ini adalah istilah yang saya kenakan sendiri. Already adalah natur sejati dari sukacita dan keinginan yang kudus. Kudus yang telah diberikan kepada umat ala di dunia ini. Artinya saudara, sukacita yang kudus dan keinginan yang kudus itu saudara sudah ala tanamkan di dunia ini. Di dunia ini sekarang. Natur sejatinya itu sudah ada di dalam jiwa kita. Tentu tadi melalui kelahiran kembali. Tetapi ada yang belum saudara dan saya itu nikmati sekarang. Apa itu? Kepuasan sempurna dari sukacita dan keinginan yang kudus yang akan dipenuhi di akhir zaman. Yaitu melihat keindahan Kristus sepenuhnya. Hari ini saudara sudah melihat dia. Tetapi kata Rasul Paulus di dalam satu korintus. Itu dikatakan, aku hari ini memandang dia dengan samar-samar. Dengan samar-samar. Tetapi satu waktu nanti aku akan melihat muka dengan muka. Dengan jelas seperti aku dikenal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu berbicara mengenai apa? Suatu kepuasan yang belum dapat dipenuhi sekarang di bumi ini. Memang kita sudah diberikan sukacita dan keinginan yang kudus dalam jiwa kita. Kita sudah melihat Kristus melalui iman yang alat harun dalam jiwa kita. Tetapi belum penuh. Belum sempurna. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan dia di akhir zaman nanti ketika Kristus datang kembali. Saudara melihat dia dengan penuh. Saudara kenapa ini adalah sesuatu yang paradoks? Karena keinginan untuk memandang Kristus itu terus ada di dalam diri daripada setiap umat Allah di dalam dunia ini. Tetapi juga di saat yang sama kita belum mendapatkannya. Selalu ingin lihat Kristus tetapi saat yang sama kita belum mendapatkannya secara penuh. Itu yang disebut dengan paradoks. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan. Kalimat daripada Rasul Paus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi terlebih suka, dia bilang kalau aku malah aku ingin pergi kepada Kristus. Tetapi terlebih suka aku ada di sini karena lebih bermanfaat kepada kamu. Kehadiran Rasul Paus itu bermanfaat bagi umat Allah. Tetapi saudara perhatikan, Paus memenekankan bahwa sebenarnya dia senang pergi kepada Kristus. Dia senang pergi kepada Kristus, saudara. Kenapa? Karena di dalam Kristus dia mendapatkan segala kepenuhan daripada sukacitanya. Yang sekarang, yang sekarang belum dia dapatkan secara penuh. Walaupun natur sejati itu sudah ada di dalam diri Rasul Paulus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini juga yang menjadi kerinduan daripada Abraham. Kerinduan daripada Musa. Kerinduan daripada orang-orang percaya yang ada di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Kalau orang-orang perjanjian lama merindukan Kristus yang akan datang pertama dan yang akan datang kedua kali. Orang-orang di dalam perjanjian baru sudah mendapatkan penggenapan Kristus tetapi mereka masih menantikan akan Kristus yang datang kedua kali. Maka kita semua ada di dalam paradoks ini. Kita ada dalam sukacita tetapi sukacita kita belum penuh. Karena itu CSKW mengatakan, orang-orang percaya yang mengalami sukacita di dalam dunia ini pada saat yang sama dia mengalami penderitaan. Penderitaan apa saudara? Apakah penderitaan fisikal? Bukan. Penderitaan akan kerinduan dia untuk melihat Kristus secara penuh. Dia begitu menderita karena apa? Dia ingin, dia rindu. Seperti kalimat daripada pemasmur. Jiwaku hangus. Cinta akan Tuhan itu menghanguskan jiwaku. Saudara kata menghanguskan itu menggambarkan penderitaan yang bersifat positif. Dimana orang percaya tidak puas hanya dengan menikmati keindahan Kristus yang sekarang dinikmati di dunia. Tetapi dia selalu ingin, ingin, ingin akan Kristus sampai kepada apa? Kepada kepenuhannya di akhir jaman. Cinta akan Tuhan. Cinta akan rumahmu. Itu menghanguskan jiwaku. Ini yang dimaksudkan saudara. Yang dimaksudkan paradoks antara sukacita yang kudus dan keinginan yang kudus. Kita sudah memilikinya tetapi di saat yang sama belum penuh atau belum sempurna. Maka orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan puas dengan kesukaan yang dia miliki sekarang. Dia akan selalu akan selalu memiliki rasa dahaga akan Kristus. Dia akan selalu memiliki rasa jiwa yang seperti tanah yang tandus dan tiada berair yang tadi disampaikan oleh pemasmur. Itu yang menjadi kerinduan kita. Yang menjadi keinginan kita yaitu melihat Kristus. Joy and desire. Joy and desire. Pertanyaannya adalah apakah kau dan saya sekarang memiliki desire ini? Mungkin saudara memiliki joy tetapi saudara belum tentu ada desire yang kudus dalam jiwa saudara. Joy yang kudus tidak mungkin tidak ada desire yang kudus. Karena desire yang kudus sekali lagi menghasilkan joy yang kudus. Dan desire yang kudus itu sendiri adalah joy itu sendiri. Kedua, karakteristik yang kedua daripada sukacita yang sejati saudara. Itu adalah sukacita dan kesungguhan. Salam niti. Joy and salam niti. Sukacita dan kesungguhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sejati bukanlah kepura-puraan. Jonathan Edwards mengatakan ini bukan kepura-puraan. Dimana saudara mencoba untuk menutupi keadaan jiwa saudara yang sebenarnya. Saudara tertawa. Saudara seolah-olah joy secara eksternal. Tetapi jiwa saudara penuh dengan penderitaan. Kita baca Amsal 14 ayat 13. Amsal 14 ayat yang ke-13. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Saudara perhatikan. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Kalimat ini saudara Jonathan Edwards katakan. Ada orang yang berusaha secara supervisial. Secara eksternal menunjukkan kesukaannya. Padahal dia sembunyikan. Dia sembunyikan apa yang terdalam dalam jiwanya. Merana. Ada penderitaan. Ada pergumulan yang amat dalam. Ada tekanan batin yang begitu amat dalam. Yang tersimpan. Tersembunyi di balik senyuman. Saudara ini namanya kepura-puraan. Kepura-puraan. Suka cita yang sejati tidak pura-pura. Tetapi suka cita sejati adalah suatu kesungguhan. Menyatakan keadaan jiwa yang sebenarnya di dalam kasih kepada Allah. Menyatakan apa yang ada sebenarnya di dalam dirinya. Pengkotbah 7 ayat 3. Mari kita baca pengkotbah 7 ayat 3. Bersedih lebih baik daripada tertawa karena muka muram membuat hati lega. Saudara kalimat ini perhatikan baik-baik. Bersedih lebih baik daripada tertawa karena muka muram membuat hati lega. Saudara, Jonathan Edwards bukan membenarkan bahwa orang percaya itu engkau muram terus. Bukan saudara. Tetapi Jonathan Edwards mengatakan bahwa di tengah-tengah keadaan yang mungkin wajahnya itu tidak menunjukkan suka cita secara eksternal. Tetapi sesungguhnya di dalam jiwa dia ada kesukaan yang amat besar. Di balik, kalimat daripada Jonathan Edwards, di balik kemuraman wajahnya tersembunyi kesukaan yang besar. Artinya saudara-saudara tidak perlu membuat sebuah kesimpulan yang tergesa-gesa terhadap orang yang mungkin saudara ketemu ini mukanya tidak senyum. Seolah-olah tidak ada suka cita sejati di dalam diri dia. Atau saudara menganggap orang yang terus tertawa, yang suka bicara sama saudara, yang memang penuh dengan keceriaan, suka bercanda, adalah orang yang memiliki suka cita sejati. Tidak juga demikian. Karena Alkitab menunjukkan ada sesuatu yang tersimpan di dalam jiwa manusia. Yang tidak bisa hanya dilihat dari sesuatu yang bersifat eksternal, sesuatu yang bersifat superficial. Harus lihat ke dalam jiwanya dan seringkali kita, kita mengambil kesimpulan yang begitu tergesa-gesa. Sehingga orang kalau wajahnya itu tidak tersenyum kita berpikir bahwa ini orang kurang suka cita. Tetapi saudara di dalam kalimat ini pengkotbat 7 ayat 3 mengatakan bahwa di dalam, di dalam kemuraman bahkan, di dalam kesedihan bahkan ada tertawa. Ada hati yang lega, di dalamnya ada tersembunyi suka cita yang amat dalam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu berarti tidak semua tangisan adalah sesuatu yang merupakan penderitaan. Bisa saja itu adalah tangisan luapan daripada hati yang bersuka cita di dalam Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus selalu apa maksudnya pengkotbat 7 ayat 3 ini. Jonathan Edwards menjelaskan, adanya tertawa, adanya hati yang lega, adanya kesukaan, kesukaan, suka cita yang menunjukkan kesungguhan itu terkait dengan beberapa hal. Pertama, jiwa daripada orang yang mengalami suka cita, yang memiliki kesungguhan di dalam suka cita yang sejati saudara adalah jiwa yang dihancurkan oleh kasih kekal Allah. Jiwa yang dihancurkan oleh kasih kekal Allah. Dia memiliki suka cita sejati di dalam suatu kesungguhan. Kenapa? Karena jiwanya itu dihancurkan oleh kasih kekal Allah. Yang kedua, jiwanya itu menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah. Ketidaklayakannya sebagai manusia yang berdosa, dihancurkan kekerasannya oleh kasih Allah dan pada saat itu disadarkan akan ketidaklayakannya di hadapan Allah karena dia adalah manusia berdosa. Dan yang ketiga, jiwa itu dimurnikan, dibersihkan dan disukakan di dalam kemurahan dan kebaikan Allah yakni di dalam Kristus dan karya penebusannya. Lalu yang terakhir, jiwa itu terus-menerus memuliakan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah suatu ungkapan yang sangat indah yang kita bisa lihat di dalam kehidupan misalnya Petrus, misalnya Rasul Paulus dan orang-orang yang mengalami pertobatan yang sejati. Saudara sukacita itu tidak dapat dilepaskan dengan kesungguhan, kesungguhan. Saudara tidak bisa mempermainkan sukacita itu sebagai sesuatu hal yang dianggap remeh, dianggap rendah. Tetapi sukacita meliputi kesungguhan jiwa daripada setiap orang yang memang benar-benar merasakan kasih kekal Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat kembali mengenai Petrus. Petrus adalah orang yang dihancurkan jiwanya oleh kasih Kristus. Petrus adalah orang yang menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah. Petrus adalah orang yang jiwanya dimurnikan dan disukakan di dalam kemurahan dan kebaikan Allah semata yaitu di dalam pribadi dan karya Kristus. Karya penebusan Kristus. Sehingga dia tidak bisa tidak untuk setia kepada Kristus sampai akhir. Dan dia adalah orang yang terus-menerus jiwanya mencari kemuliaan bagi Allah. Walaupun saudara banyak sekali ada kejatuhan-kejatuhan daripada Petrus yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi saudara hidup daripada Petrus terus-menerus ala gerakan untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah di dalam kesungguhan. Ini adalah joy yang sejati saudara. Jadi joy itu bukanlah sesuatu yang bersyarat superficial, eksternal, yang menutupi keadaan jiwa kita yang sebenarnya. Tetapi joy itu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya saudara. Saudara perhatikan Hana. Hana ketika dia berdoa saudara. Dia berdoa dengan kepedian hati karena memang penderitaan yang dia alaminya. Dia menangis dihadapan Allah. Sungguh-sungguh dia mendoakan itu. Tetapi setelah dia selesai berdoa. Dia keluar dengan suka cita. Dia keluar dari rumah Tuhan dengan suka cita. Walaupun sempat dinilai negatif oleh Imam Eli. Tetapi setelah Imam Eli mendapatkan penjelasan daripada Hana. Lalu Imam Eli memberkati Hana. Dan Hana pulang dengan suka cita. Walaupun pada saat itu dia tidak langsung mengandung saudara. Tidak langsung menerima jawaban doanya. Tetapi dia bersuka cita saudara. Kenapa saudara? Karena jiwanya disukakan oleh Allah itu sendiri. Disukakan oleh segala kebaikan dan kemurahan Allah. Yang dia yakini Allah akan berikan kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah suka cita. Suka cita membuka keadaan jiwa yang sebenarnya. Suka cita membukakan jiwa yang sesungguhnya berada di dalam kasih Allah. Dalam kasih Allah. Ketiga. Joy saudara itu dikaitkan dengan humility. Sama seperti kasih itu juga dikaitkan dengan humility. Joy juga dikaitkan dengan humility. Kerendahan. Kerendahan saudara. Kerendahan hati. Saudara ada beberapa aspek yang minggu lalu kita sudah sempat singgung di dalam kasih dan kerendahan hati. Tetapi ini spesifik kita berikan ini kepada urusan suka cita yang sejati. Yang pertama saudara kesukaan umat Allah adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Yohanes 3 ayat 30. Saya mau bacakan kalimat daripada Yohanes pembaptis. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga puluh. Disitu dikatakan demikian. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang makin besar? Kristus. Siapa yang makin kecil? Yohanes. Waktu itu Yohanes berkata di dalam ketenaran dia. Yohanes adalah orang yang terkenal pada waktu itu. Dia adalah pengkotba yang ternama saat itu. Dia memiliki banyak murid. Tetapi saat itu saudara ketika dia melihat Kristus dan dia menunjukkan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjukkan bahwa aku harus makin kecil dan dia itu sang anak domba Allah itu harus makin besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yohanes ini adalah kesukaan umat Allah. Kesukaan umat Allah adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga Jonathan Edwards mengatakan bahwa orang yang bersuka di dalam Allah, yang senang merendahkan diri di hadapan Allah, tidak pernah sok pamer. Tidak pernah sok pamer saudara. Tidak pernah menonjolkan diri dia. Membuang segala keinginan untuk meninggikan atau menonjolkan diri dan segala pengalaman rohaninya di hadapan Allah dan manusia. Saudara kesukaan manusia adalah meninggikan diri. Semua manusia tanpa kecuali punya kesukaan ini. Karena kita adalah bernatur berdosa. Semua manusia ingin menonjolkan diri dia. Ingin menonjolkan pengalaman-pengalaman rohani. Entahkah pengalaman rohani yang bersifat spektakuler atau pengalaman rohani yang bersifat biasa, ordinary. Saudara saya tidak larang atau Alkitab ini tidak sedang berbicara bahwa tidak boleh bersaksi tentang pengalaman pekerjaan Allah di dalam hidup kita secara rohani. Saudara adalah orang-orang percaya yang dipanggil untuk bersaksi tentang krisis dan karyanya di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu memberitakan krisis yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, motif saudara bukan untuk menonjolkan diri saudara. Motif saudara bukan untuk meninggikan. Saya lebih the best daripada rekan pelayanan saya yang lain. Saya memiliki kehidupan rohani dengan tingkat kehidupan rohani yang jauh lebih tinggi daripada rekan sepelayanan saya. Tidak demikian saudara. Saudara membuang segala keinginan untuk meninggikan atau menonjolkan diri saudara dan segala pengalaman rohani saudara di hadapan Allah dan manusia. Paulus mengatakan, Terlebih suka aku bermegah di dalam kelemahan-kelemahanku supaya nyata kuasa Allah daripada aku bermegah di dalam segala kekuatan-kekuatanku yang kemudian menghinakan nama Tuhan. Saudara ini sesuatu teguran yang sangat dalam di dalam kehidupan daripada kau dan saya. Kesukaan kita adalah merendahkan diri di hadapan Allah dan ini tidak mudah karena melibatkan penyangkalan diri, melibatkan penderitaan yang mengikis kesombongan jiwa kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesukaan umat Allah adalah meninggikan Allah di dalam dan melalui kerendahan hati yang tulus seperti yang dikatakan oleh Yohanes pembaptis tadi. Meninggikan Allah di dalam kerendahan hati yang tulus. Jadi tidak menyombongkan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sesuatu yang merupakan pengakuan dan peninggian akan Allah kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara ingat Coritain Boom? Coritain Boom adalah seorang yang sangat-sangat mempengaruhi orang-orang percaya di dalam kesaksian iman dia. Bagaimana dia melewati masa-masa di dalam kem konsentrasi Nazi Jerman. Dan dia dapat melampaui itu semua di dalam kasih Kristus. Dan setiap kali dia bersaksi, semua orang yang mendengarkan kesaksian dia tentang pengalaman akan kasih Kristus. Yang dimana menggerakkan dia untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Termasuk sipir penjara yang berbuat jahat kepada dia dan kakaknya Betsy. Dia mengampuni mereka dan dia bersaksi itu kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dia mendapatkan banyak respon positif dan pujian yang diberikan kepada kesaksiannya. Tetapi saudara tahu, Coritain Boom mengeluarkan sebuah kalimat demikian. Aku hanyalah seorang yang mengumpulkan tangkai-tangkai bunga mawar yang indah. Lalu aku mengikatnya menjadi satu-satu rangkaian bunga yang aku persembahkan kepada Tuhanku, Yesus Kristus. Aku hanyalah orang yang mengumpulkan tangkai-tangkai bunga mawar itu. Dan kemudian merajutnya menjadi satu rangkaian bunga yang indah. Dan dipersembahkan kepada Sang Kristus, Kepala Gereja, Tuhan yang memberikan kasih kekal itu di dalam jiwa daripada Coritain Boom. Coritain Boom tidak sedikitpun mengambil pujian itu bagi dirinya sendiri. Dia mengumpamakan pujian-pujian yang diberikan atas kesaksiannya itu sebagai tangkai-tangkai bunga mawar. Yang dia rangkai menjadi satu rangkaian yang begitu indah, lalu dia persembahkan kepada Kristus yang layak menerima seluruh pujian itu. Jadi tidak ada satu tempat pun bagi seorang yang percaya untuk meninggikan diri. Di dalam kerendahan hati yang tulus, dia meninggikan Allah. Di dalam segala pengalaman-pengalaman rohani yang dialaminya bersama Kristus, dia meninggikan Allah. Kesukaan yang menyatakan kelembutan, kesukaan yang sejati itu menyatakan kelembutan jiwa karena pekerjaan Allah. Kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seias sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kata penyayang itu adalah dalam bahasa Yunaninya mengacu kepada arti kelembutan. Ini kelembutan beda dengan kelema-lembutan saudara. Kelema-lembutan itu adalah pemberian Allah juga. Kelembutan juga adalah pemberian Allah, tetapi memiliki makna yang berbeda. Kelembutan saudara, kelembutan itu dijelaskan oleh Jerry Breach demikian. Kelembutan adalah ciri pasif dari respon orang percaya yang sepatutnya ketika orang lain berlaku jahat kepadanya. Petrus menulis nasihat ini kepada umat Allah yang pada zaman itu dianiaya, divitna dengan segala macam hal. Mereka mendapatkan penderitaan karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan Petrus mengungkapkan bahwa mereka harus hidup di dalam kasih. Mereka harus saling menyayangi. Mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang lembut, lembut atau penyayang. Saudara, jadi kelembutan adalah sesuatu sikap pasif. Sedangkan kelema-lembutan adalah sebuah sikap aktif. Yang dibicarakan di sini adalah sikap pasif daripada orang percaya ketika mereka mendapatkan perlakuan yang jahat dari orang-orang yang memusuhi iman kepada Yesus Kristus. Dan kelembutan, saudara, itu bukanlah kelemahan karakter. Bukan orang yang lembek. Bukan itu, saudara. Kelembutan itu lahir daripada kuasa dan kekuatan Allah. Jadi kelembutan tidak boleh disamakan dengan kelemahan karakter. Kita lihat di dalam bilangan 12 ayat 3. Satu orang yang dipuji oleh Tuhan yang memiliki kelembutan dan tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus yang berada di atas dia. Yaitu siapa Musa. Bilangan 12 ayat 3. Saya bacakan kalimat ini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Kenapa tidak pakai kata lemah lembut? Kenapa pakai kata lembut? Ini adalah kata yang sama dengan yang dipakai di dalam Petrus. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Kecuali Kristus. Dia tidak lebih daripada Kristus. Karena Kristus adalah sumber daripada kelembutan jiwa itu. Saudara, di dalam kata lembut ini bahasa Ibrani-nya berarti humble atau poor. Rendah hati atau miskin. Saudara, kalimat ini diberikan kepada Musa oleh Allah sendiri ketika Musa berhadapan dengan perlawanan dari Miriam dan Harum atas otoritas Musa sebagai Nabi Allah. Mereka memakai alasan perempuan Kus. Siapa itu perempuan Kus, Saudara? Ada dua tafsiran. Pertama, perempuan Kus adalah mengacu kepada Sipora. Kenapa, Saudara? Karena di dalam Habakkuk 3 ayat 7, Kus dan Midian itu sama. Habakkuk 3 ayat 7, Kus dan Midian itu sama. Sehingga Sipora di dalam keluaran 2 ayat 8, Kus 1 yang disebut sebagai perempuan Midian itu, Saudara, adalah sama dengan perempuan Kus. Yang bukan daripada garis Israel. Tetapi ada tafsiran yang kedua yang mengatakan bahwa ini Musa ini nikah untuk yang kedua kali. Dia punya istri kedua. Dari mana? Dari Kus. Kus yang di mana? Di Ethiopia, di Afrika. Tetapi, Saudara, tidak ada argumentasi khusus mengenai hal ini, Saudara, yang mendukung. Lebih tepatnya kita memakai Habakkuk 3 ayat 7. Saya bacakan bagi Saudara. Habakkuk 3 ayat yang ke-7. Aku melihat kema-kema orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Kusyan atau Kus itu diparalelkan dengan Midian di kitab Habakkuk. Jadi kemungkinan besar yang dimaksudkan oleh Miriam di sini perempuan Kus itu adalah sama. Dengan di dalam keluaran 2 ayat 21, yaitu Sipora dari Midian itu. Jadi bukan mengacu kepada istri kedua daripada Musa. Karena kita tidak memiliki argumentasi yang cukup mendukung hal itu di dalam Alkitab. Jadi Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa dia pakai alasan ini? Banyak komenteri mengatakan bahwa ini hanya alasan superficial. Ini bukan alasan yang sebenarnya. Alasan di balik itu adalah Miriam, pencetus pertama. Yang mempengaruhi Harun untuk apa? Meragukan otoritas daripada Musa sebagai Nabi Allah. Mereka menyerang otoritas itu yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Mereka berbuat jahat kepada saudara mereka yang Allah pilih dan Allah angkat menjadi pemimpin atas Israel. Saudara apa yang Allah lakukan? Allah membela Musa. Dan Allah mengatakan bahwa tidak ada satu orang manusia pun di muka bumi ini yang hatinya lembut seperti Musa. Lembut bicara mengenai apa? Jiwa Musa yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas cacimaki dengan cacimaki kepada orang yang melakukan kejahatan. Yang notabene-nya adalah saudara kandungnya sendiri. Dia begitu lemah lembut. Begitu lemah lembut. Dia menerima segala kejahatan itu saudara. Dia tidak mengeluarkan kata-kata pembelaan sedikit pun. Dan siapa yang membela dia? Allah turun tangan langsung membela dia. Saudara ini namanya kelembutan. Kelembutan jiwa saudara. Orang yang bersuka di dalam Allah. Orang itu menyatakan kelembutan jiwa. Karena Allah kita adalah Allah yang lembut. Berapa banyak daripada semua manusia di dalam sepanjang zaman yang menyakiti hati Allah. Manusia dalam natur keberdosaannya akan selalu menyakiti Allah. Tetapi Allah yang lembut itu berkenan mengirimkan Kristus untuk memberikan pengampunan dosa melalui karya penegusan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kelembutan jiwa bukanlah kelemahan karakter. Tetapi menyatakan kuasa Allah. Kekuatan di dalam jiwa daripada orang itu. Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang keempat saudara. Yang keempat. Joy saudara itu berbicara mengenai sorga. Mengenai sorga. Joy and heaven saudara. Ini adalah hal yang sangat indah. Hal yang sangat indah. Kenapa hal ini dikaitkan saudara. Jonathan Edwards mengatakan bahwa sorga adalah konsumasi daripada kesukaan sejati. Sorga adalah penyempurnaan daripada kesukaan yang sejati. Yang tadi saya katakan natyat itu saudara. Sorga adalah konsumasi dari kesukaan sejati. Sorga adalah kesukaan. Sorga itu kesukaan saudara. Kenapa saudara? Kenapa disebut sebagai kesukaan? Saudara ingat Taman Eden? Kata Eden itu berarti apa saudara? Kesukaan. Kata Eden itu berarti apa? Kesukaan. Kenapa mereka bersuka? Kenapa nama itu diberikan sebagai nama kesukaan? Kenapa Adam dan Hawa diberi alat tempat tinggal yang namanya kesukaan? Eden. Untuk menunjukkan hal ini. Karena di Eden. Seperti juga di sorga yang merupakan konsumasi daripada Eden dan bumi ini saudara. Allah hadir di sana. Dan engkau yang adalah umat pilihan Allah yang telah ditebus oleh Kristus. Melihat muka dengan muka dengan Allah. Kita tinggal bersama dengan Allah di sana. Mengasihi dia tanpa dihalangi oleh iblis. Oleh pencobaan dosa dan segala macam akibatnya. Kita berjumpa dengan Allah. Kekasih jiwa kita. Yang kita rindukan, rindukan, rindukan dan terus rindukan di muka bumi ini. Dan nanti di sorga saudara dan saya berjumpa dengan dia. Kepenuhan daripada sukacita kita itu tergenap. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah esensi yang Allah taruh sejak sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kesukaan mereka adalah di dalam Allah. Kesukaan mereka adalah berjumpa dengan Allah. Kesukaan mereka adalah menikmati kasih Allah. Dan karena dosa itu semua tidak terjadi lagi dalam diri manusia. Ketika Kristus datang dan meridim kita semuanya itu dipulihkan. Tetapi belum sepenuhnya. Nanti di sorga kita mendapatkan seluruh kepenuhan daripada kesukaan kita itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka sorga berbicara mengenai apa? Kesukaan. Kesukaan. Sorga juga adalah benih kekal yang telah ditanamkan Allah di dalam jiwa umatnya. Untuk membawa mereka kesana pada akhirnya. Jadi sorga itu bukan nanti saja. Tetapi sorga itu sudah disini dimana kita sudah nikmati. Alat tanam itu di dalam jiwa kita. Sehingga kita akan terus menantikan itu. Kenapa? Karena engkau akan dibawa kesana. Dibawa kesana. Kepada sorga yang kekal dimana Allah itu berada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah hal yang sangat indah. Kenapa? Karena kita adalah becana rapu yang dipercayakan harta yang begitu indah oleh Allah. Suatu joy yang kekal. Yang terkait kepada sorga. Kepada pribadi Allah sumber sukacita itu. Sebenarnya kita tidak layak terima ini. Tetapi Allah karuniakan itu semua kepada kita. Karuniakan apa? Kelahiran baru. Hidup baru itu bagi kita. Mengaruniakan apa? Kasih yang limpa itu kepada kita. Dan mengaruniakan sukacita yang kekal itu. Mulai di bumi ini dan digenapi. Di dalam sorga yang kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya. Apakah saudara yang mendengarkan firman Tuhan selama beberapa kali pertemuan ini. Apakah engkau sungguh-sungguh telah dilahir barukan? Apakah engkau sungguh-sungguh telah memiliki kasih yang kekal dari Allah? Apakah engkau sungguh-sungguh telah menikmati sukacita sejati di dalam jiwa saudara? Jika engkau belum mengalaminya. Sekali lagi firman ini memanggil saudara untuk menikmatinya. Dan kita tahu bahwa kenikmatan itu hanya datang oleh anugrah Allah semata. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberikan kepada engkau dan saya. Suatu hati yang lebih bersyukur lagi. Bahwa kita dipercayakan sebagai becana rapu yang memancarkan kemuliaan Allah. Dan memberitakan Injil Kristus. Dengan begitu banyaknya harta karun yang Allah percayakan kepada kita. Tentu harta karun rohani. Demikian firman Tuhan mari kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan sorga kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Menaikan syukur kepada Allah untuk kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Di mana engkau mengharuniakan kepada kami kesukaan. Kesukaan yang lenyap hilang daripada kehidupan kami karena kami telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi di dalam Kristus kami memilikinya kembali. Bahkan dengan begitu limpah. Sehingga kami dapat memandang Allah kami sebagai visi utama dalam kehidupan kami. Dan oleh visi itu kami akan mendapatkan kepenuhannya di akhir zaman ketika engkau membawa kami masuk ke dalam sorga yang kekal. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Allah ini. Dan biarlah setiap kami boleh memiliki anugerah kesukaan ini di dalam hidup kami. Dan jangan biarkan penderitaan pergumulan menghimpit jiwa kami sehingga kami kehilangan sukacita ini. Tetapi biarlah di dalam himpitan yang sedemikian pun engkau memberikan kepada kami karunia sukacita. Yang membuat kami dapat menikmati Allah di tengah-tengah penderitaan kami. Terpujilah namamu Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.